Intro Saudara masih bersama saya Alberto dalam Kompas Kaltim Bang Mandiri bersama Tribun Kaltim mengadakan fokus grup discussion dengan tema peran serta digital banking pada sektor perdagangan retail dalam diskusi ini membahas untuk menemukan solusi memenangkan kompetisi di era digitalisasi finansial yang tengah terjadi di era digital saat ini telah mempengaruhi cara masyarakat melakukan transaksi finansial menjadi berbasis digital oleh karena itu Tribun Kaltim bekerjasama dengan Bang Mandiri mengadakan fokus grup discussion dengan tema peran serta digital banking pada sektor perdagangan retail acara yang diadakan di Salmasopas, Samarinda ini dihadir oleh Wali Kota Samarinda Otoritas Jasa Keuangan Kaltim, Pelaku Bisnis, Akademisi, dan Konsumen di Samarinda diskusi ini membahas untuk menemukan solusi memenangkan kompetisi di era digitalisasi finansial yang tengah terjadi menurut survei nasional, Samarinda merupakan pengguna digital banking terbanyak di Indonesia hal tersebut membuktikan masyarakat Samarinda kini sangat merasakan kenyamanan dan kemudahan yang dihadirkan oleh digital banking saat ini Bikin program di mana setiap pembukaan rekening itu langsung dibanding dengan elektronik channel Ternyata secara presentasi nasional itu Samarinda tertinggi berarti kebutuhan customer orang Samarinda terkait dengan bukan hanya buka rekening tetapi pengen kemudahannya benar-benar pengen kemudah ternyata angka presentasi tertinggi nasional Sementara itu, Wali Kota Samarinda, Syari Jaang mengatakan di era digital saat ini sudah berkembang dengan pesat sehingga perlahan mengubah kebiasaan masyarakat termasuk secara bertransaksi Saat sekarang dengan pesat yang ada ini, pasti semua efeksiensi Ibu-ibu, sambil ngasuh anak atau sambil hidup Sambil kirita, dia bisa transfer untuk anak Jadi, memberikan satu kebulan yang luar biasa Tapi ini perlu disosialisasikan kepada Selanjutnya, warahmatullahi wabarakat Porobiskus ini menjadi momen penting bagi masyarakat di Samarinda dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah Ardi Wiria, Jasmin Jakpar, Kopas TV, Samarinda, Kalimantan Timur Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Melawarman Samarinda mengundang pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Rian Nugroho sebagai pemateri kuliah umum 10 Prinsip Kebijakan Publik Rian Nugroho yang merupakan ahli dalam bidang kebijakan publik dihadirkan sebagai pemateri pada kuliah umum 10 Prinsip Kebijakan Publik di Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Melawarman Samarinda Rian Nugroho menjelaskan bahwa kebijakan publik diciptakan untuk mengubah masa depan sekaligus untuk menanggulangi masalah-masalah publik yang terjadi pada rakyat Indonesia Seharusnya kebijakan tersebut memihak kepada rakyat dan diletakkan di atas kepentingan lainnya termasuk kepentingan bisnis dan kepentingan politik Rian Nugroho menilai banyak sekali kebijakan yang ada di Indonesia muncul setelah terjadinya permasalahan padahal seharusnya pemerintah memiliki gambaran terkait isu-isu permasalahan apa saja yang memungkinkan akan terjadi Hingga saat ini pemerintah dinilai enggan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik Masyarakat cenderung hanya dijadikan simbol daripada dilibatkan langsung dalam prosesnya Guna menciptakan kebijakan publik yang baik pemerintah diharapkan harus sadar membuat kebijakan publik bukanlah tugasnya melainkan sebuah kehormatan sehingga harus menghasilkan keputusan yang hebat bukan hanya segedar baik Selain itu, kebijakan harus memuliakan serta menyesajatakan rakyat Bukan sebagai sarana untuk menghukum kebijakan publik juga seharusnya memberikan pembelajaran bagi suatu bangsa untuk lebih baik dari sebelumnya Nomor satu, kebijakan publik yang baik itu adalah kebijakan publik yang memuliakan rakyatnya Bagaimana dimuliakan itu lho? Yang kedua, kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang mendeliver sesuatu pembelajaran Jadi, kebijakan publik dibuat ini buat orang belajar jadi baik apa tidak Yang ketiga adalah, pemerintah harus tahu bahwa kebijakan publik itu bukan tugas pemerintah Bukan kewarangan pemerintah Tetapi kehormatan pemerintah Kalau dia melihat kehormatan, maka dia hati-hati Tidak sembrono Tidak bisa kebijakan publik dibuat terus cabut Buat cabut, sembrono namanya Dan ini adalah bentuk yang banyak jadinya kita Kebijakan publik juga diharapkan bisa melahirkan konsep budaya yang baik, kuat, dan kokoh bagi masyarakat Indonesia Ardewireya, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur Kesehatan Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 2 Samarinda akan menerapkan Sistem Geographic Information System atau GIS Penerapan tersebut dilakukan untuk mengawasi dan melihat aktivitas pelayanan di wilayah kerja pelabuhan Samarinda Untuk meningkatkan pengawasan serta penertiban terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri KSOP kelas 2 Samarinda melaksanakan pembuatan database Sistem Geographic Information System Penerapan sistem GIS ini akan disosialisasikan secepat mungkin kepada pihak pengelola Tersus dan Tukes yang ada di wilayah kerja KSOP Samarinda Sosialisasi tersebut disampaikan selasa kemarin di kantor KSOP Samarinda dengan dihadiri seluruh pegawai di lingkungan KSOP Pihak KSOP juga akan membuat surat edaran kepada pengelola Tersus dan Tukes untuk memasang CCTV yang nantinya akan terkoneksi dengan server di KSOP Hal tersebut sebagai upaya untuk dapat melihat aktivitas pelayanan di Tersus dan Tukes Yang jelas kita menerapkan Geographic Information System ini adalah bertujuan untuk melaksanakan pengawasan agar terciptanya kepatuhan baik secara administrasi maupun teknis dari para pengelola Jasa Di situ kita dapat mengevaluasi, kita dapat melakukan satu tindakan kita dapat melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada agar terciptanya satu kepatuhan di dalam pelaksanaan administrasi maupun teknis di lapangan Saat ini ada sebanyak 109 Turs dan 49 Tukes yang berada di bawah pengawasan KSOP Samarinda dan diwajibkan memasang CCTV Selain itu, apabila ada temuan Tersus dan Tukes yang memiliki izin namun tidak ada kegiatan maka sesuai undang-undang yang ada, maka akan mencabut izinnya dan ditutup secara konsisten Jika mana tidak mematuhi aturan, jika mana tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan dan peraturan menteri nomor 20 tahun 2017 ada di sana sanksi yang tadi Pak Pembina sampaikan Tegas di sana, namun melalui hal ini adalah karena izin keputusannya adalah dari Direktur Jenderal Kehubungan Laut dan Pak KSOP nanti akan mengusulkan perusahaan ini atau Tukes Tersus ini agar ditutup secara konsisten Untuk target pemasangan CCTV, pihak KSOP belum bisa memprediksikan karena terdapat daerah-daerah tertentu yang jaringan internetnya belum ada KSOP akan menerapkan kebijakan tertentu serta memikirkan untuk mencari solusinya Ardi Wiria, Adi Saputra, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Sampai di sini Kompas Kaltim hari ini Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv slash live Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV independen Terpercaya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.